Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah Yang hari ini di rumah ya Insyaallah untuk minggu Untuk semester 2 ini Dalam seminggu kita akan ketemu 3 kali Jadi sekolahnya 3 kali ya Seminggu 3 kali Nah hari ini kita akan mempelajari Bahasa Arab Dan sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah senantiasa memberikan kemudahan Kelancaran dan pemahaman dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin ya Rabbul Alamin Al-Qadir Al-Jilani Ila hadrati Shaykh Hashim Ash'ari Ila mu'asis alimi kebansari Wa asati dhatina wa talamidina wa walidina Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri almazhubi alayhim Ghayri almazhubi alayhim Wa la dhalin Rabbi agfir li wa liwalidayya Wa lilimu'minin Amin Rabbi shrahli shadri Wa yasir li amri Wahlu l'uqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidni ilman Warzuqani fahma Wa ja'alni minas salihin Amin Ya rabbal alamin Kita lanjutkan seperti biasa Membaca sholawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Tenhal bede di Tenhalw 위해 hal died war Wan-han mua Watan riyu Bihihi il alqubadu Watan Ali Watan arik reset Bihi lava Yuhadu مثili Bin or walub w ape Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya adalah Di ruang tamu Dan ruang belajar Wurfatul istiqbal Itu adalah ruang tamu Wurfatul muda karoh adalah Ruang belajar Kalau jatuh setelah huruf V, V itu adalah huruf Jer, maka dikasroh semua V, wurfatil istiqbali Wurfatil muda karoh Dalam pembelajaran ini Pesertan didik memahami dan Menganalisis unsur kebahasaan, bunyi, kata Dan makna dari teks sangat sederhana Terkait tema figur Fatil istiqbali wal muda karoti Dengan memperhatikan struktur Mubtada dan khobar Khobar mukoddam dan muktada muakkor Nanti ya kita pelajari Kalau ketemu di sekolah Sekaligus memiliki keterampilan Dalam mendemonstrasikan Tindak tutur dan menyajikan hasil Analisis bunyi dan kata Sangat sederhana terkait tema Figur fatil istiqbali wal muda karoti Secara lisan dan tulisan Ini bisa dibaca sendiri ya Kemudian yang akan kita pelajari Ini nanti ya Banyak isinya kan banyak ya Ada istimah, ada kiro'ah, ada kitabah Dan sebagainya Nah, kira-kira ini ruangan apa ya Betul, ini adalah ruang Belajar dan ruang tamu Nah, itu ada buku Berarti itu ruang belajar Nah, itu Yang sebelah situ ada kursi dan meja Ada lampu Nah, itu ruang tamu Nah, ini disini ada kosa kata Rumah, bahasa Arabnya Baitun Hur fatun Dim yang di tengah Itu artinya jama Jama itunya yang sebelah kirinya ya Yang hurofun itu jama Jika hur fatun itu ruangannya satu Jika banyak, lebih dari dua Kita sebut hurofun Beberapa ruangan Kemudian ada Hur fatun istiqbali Ruang tamu Hur fatun naumi Ruang tidur Hur fatun mudha karoti Ruang belajar Hamamun Kamar mandi Mokok bakun Dapur Ari katun sofa Mindo datun meja Zahriyah Pot bunga Ya, atau vas bunga Kalau bunganya Zahrotun Kalau vas atau pot bunganya Zahriyah Kemudian ada Misbahun Lampu Sarirun Tempat tidur Kursiun Kursi Wa maktabun Dan meja Jadi beda ya Kalau mindodatun Dan maktabun Meja Mejanya untuk belajar Kalau mindodatun Meja Meja yang biasa Ya Kemudian ada Rofun Rak Kemudian ada Daftarun Buku tulis Ada kitabun Kutubun Jimnya jamak Jamaknya yang kutubun Ya Berarti kalau kitabun Bukunya satu Kutubun Beberapa buku Kemudian ada Majalatun Beberapa majalah Artinya ya Jamak Nah disini Anak-anak bisa latihan Untuk Mengerjakan Ini ya Disitu ada Bahasa Arab Bahasa Arabnya Apa ya Buku Bahasa Arab ya Kemudian ada Buku Fikih Ada Buku SKI Dan Akidah Akhlak Yang bawahnya itu Menterjemahkan Nanti tugasnya Nunggu dari Ustazah ya Alhamdulillah Sebelum kita Akhiri Anak-anak bisa Membuka Buku paket Halaman 64 Ya Karena untuk Tugas pertamanya Adalah Membaca Dan melafalkan Dengan Jelas Dan benar Dari Kosa kata Yang ada Di halaman 64 Dan 65 Baik Kita baca bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Gurfatul istiqbali Ruang tamu Gurfatul mudhakarati Ruang belajar Alwajibul manzili Pekerjaan rumah Atau PR Ghaifun tamu Raffun ra Al-fiqh Fikih Al-tariq Sejarah Al-aqidat Al-akhlaq Aqidah dan akhlak Al-Quran Wal-hadith Al-Quran dan hadith Al-ulumu Al-ijtima'iyyatu Ilmu pengetahuan sosial Al-ulumu Al-tabi'iyyatu Ilmu pengetahuan alam Ar-riyabatu Matematika At-ta'limul Jasadiyyuh Eh maaf ya Ulangi ya Ar-riyabiyyatu Matematika At-ta'limul Jasadiyyuh Pendidikan jasmani At-ta'limul Wakoniyyuh Pendidikan kewarga negaraan Al-lugotul Arabiyyatu Bahasa Arab Al-lugotul Indonesia Bahasa Indonesia Al-lugotul Injiliziyyatu Bahasa Inggris Al-lugotul Mahalliyyatu Bahasa daerah Al-lugotul Saqofiyyatu Seni budaya Al-lugotul 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 Dibaca dulu Pelan-pelan Nah kalau sudah lancar Sudah bisa Bacaannya benar Panjang pendeknya benar Baru di video Paham ya Dipelajari dulu Setelah itu Kalau anak-anak sudah lancar Sedikit hafal Bisa Bacaannya benar Baru di video Kemudian dikirimkan Jadi jangan seperti ini Mengirinkannya Al-lugotul Jangan Tolong Dipelajari Meskipun cuma Membaca Itu sulit Kalau anak-anak Tidak terbiasa Membaca tulisan harap Seperti itu Pesannya Ustazah Sebelum kita akhiri Kita membaca Doa terlebih dahulu Doa penutup Agar Allah Memberikan ilmu Yang bermanfaat Buat kita Untuk kita semuanya Dan diudahkan Dalam segala hal-hal Yang baik Amin Bismillahirrahmanirrahim Wal'as Innal insana Lafihus Illalladhina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasaw Bilhaqi Watawasaw Bilshabr Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan Dapat bermanfaat Untuk anak-anak Di rumah Nanti kita akan Ketemu Di sekolah Seminggu Tiga kali InsyaAllah Belajarnya Bisa maksimal lagi Anak-anak Di rumah Tetap semangat Tetap semangat Karena Semua ini Untuk sampaian Sendiri Bukan untuk saya Apalagi Kiri-kiri yang lain Dan semoga kita Semua selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap semangat Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaliko Selamat menikmati